Hai teman-teman semua, selamat bergabung kembali di Emmerus World dengan aku, Emira Alunso. Dan kali ini aku membawa narasumber spesial seorang cabin crew international dari KFSTAR yang bernama Kak Ishak Mario. Kenapa aku bawa Kak Ishak Mario hari ini? Karena banyak banget kalian yang suka curhat sama aku. Kalau misalnya kalian gagal assessment, kalian tuh yang ngerasa, aduh dunia aku meruntuh, dunia aku meruntuh gitu. Jadi aku mau kasih tau nih, aku mau share ke kalian, makanya aku bawa Kak Mario. Gimana sih pengalaman Kak Mario dalam menggampai mimpinya sebagai seorang cabin crew? Hai Kak Mario! Halo, Miss Emira, apa kabar? Baik, Kak Mario apa kabar? Gimana kegiatannya? Baik, ya sekarang kegiatan aku masih di kota asa aku di Bandung, melakukan beberapa pekerjaan sambil menunggu dari airlines untuk kembali bekerja. Yes. Oke, tapi masih aktif ya di JSTAR ya, cuma nunggu untuk jadwalnya aja selama, sekarang kan masih istirahat dulu karena pandemi ya Kak Mario ya? Betul. Oke, Kak Mario kita langsung aja nih ya. Mungkin Kak Mario bisa memperkenalkan diri dan langsung menceritakan kepada kita semua gimana sih perjalanan Kak Mario dalam menggampai cita-cita. Karena dulu Kak Mario kan pernah aku wawancara ya di ***. Dan kalau nggak salah di situ tuh Kak Mario kayak cerita gitu, kalau dulu tuh gagal berapa kali gitu loh, sampai akhirnya sekarang bisa jadi cabin crew International. Malah udah pengalaman di dua airline pula gitu. Bisa dong sharing dan sekalian kasih semangat buat para wannabe, gimana sih biar nggak apa semangat walaupun udah gagal berkali-kali dan supaya nggak losing faith gitu loh. Silahkan ke Mario. Ya oke, terima kasih bisa menyerah sesempatannya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Isak Mario. Biasa dipanggil Isak, saya berasal dari kota Bandung. Saya merupakan salah satu cabin crew dari Jetstar, Denpasar Base. Dan dulu saya sempat bekerja juga di salah satu maskapai di Saudi, Air Atlanta Icelandic, itu 2018. Iya, itu background untuk pekerjaan saya gitu Miss. Tadi Miss Emira sempat tanya bahwa saya tuh gagal beberapa kali, kalau misalnya boleh saya headline, saya itu gagal selam, jadi saya menunggu tujuh tahun untuk bisa menjadi seorang cabin crew. Tujuh tahun? Ini nggak kalah-kalah gitu guys, tujuh tahun. Jadi dari 2011, saya coba apply, baru keterima itu di 2018 gitu Miss Emira. Wow. Ini selama dalam durasi tujuh tahun ini, berapa kali nunggu, Kak Mario? Amin, oh sorry, berapa kali nyoba? Kalau misalnya untuk berapa kali coba, kalau saya bisa bilang mungkin 20 kali lebih ya Miss Emira. Oh my God. Kalau nggak ngitung, nggak ngitung berapa kali gak? 20 kali lebih ini, ini tolong di highlight ya? 20 kali, ini keren banget, asli keren banget. Wow. Oke, tujuh tahun menunggu dan mungkin kurang lebih 20 kali gagal mencoba ya saking udah losing count ya. Ini benar-benar buat aku, aku amaze sih. Bukan amaze karena, eh gila kok gagalnya sampai segitu. Enggak, justru aku amaze betapa Kak Mario itu kok nggak patah semangat gitu. Maksudnya kan kalau orang itu ya, jujur ya, honestly. Most people would give up by the time they try for the fifth time misalnya gitu ya, seperti anak-anak wannabe. Apa sih yang bikin mentalitas Kak Mario itu jadi tough dan persisten gitu? Iya, terima kasih Miss. Sebenarnya, bohong ya sebagai seorang manusia, kita nggak losing faith, kita nggak putus asa, itu bohong. Aku pun mengalami itu. Di waktu ketika itu pernah mencoba di salah satu maskapai domestik di Indonesia, itu aku pernah coba. Itu udah tahapnya udah cukup jauh dan gagal. Itu kayak menjadi pukulan telak juga buat aku. Karena saya pikir umur saya udah 25, itu tuh batas maksimal untuk domestik ya, kalau saya nggak salah. Nggak tahu sekarang gimana update-annya. Tapi saya udah langsung hancur hati, aduh ini udah hilang kesempatannya. Tapi ya saya mencoba gitu untuk terus mengasah ya. Yang pasti itu adalah yang saya tahu kelemahan saya itu, bahasa Inggris saya itu nggak bagus, bisa bilang. Saya harus akui bahasa Inggris, aku tuh nggak bagus. Waktu dulu tuh masih, masih apa ya, dasar juga belum bagus gitu Miss Emira. Saya akui itu. Jadi memang ketika ditanya gitu, saya mengerti. Tapi saya nggak bisa menjawab dengan gestur yang baik, dengan ekspresi yang baik, dengan confidence yang bagus gitu. Jadi saya tahu kelemahan saya di mana. Jadi setiap kali gagal, saya harus perbaiki, oh iya, cara berdiri saya bagaimana, cara saya menatap rekruter itu gimana, cara saya menjawab kasus itu gimana. Itu saya pelajari terus. Jadi selama 7 tahun itu sampai akhirnya saya keterima itu, saya juga nggak nyangka sebenarnya Miss. Ini bener-bener nggak sangka. Karena saya balik lagi bilang bahwa kita sebagai orang yang, orang biasa yang mencoba pasti bohong lah, kita nggak give up gitu. Tapi ketika kita mau terus, kita mau coba konsistensi. Itu sih. Pastinya konsistensi itu konsisten, kita mau belajar, konsisten kita mau upgrade diri, percaya deh. Satu saat kita pasti dapat hasilnya. Karena seperti orang bilang bahwa proses tidak mengkhianati hasil itu, itu bener banget Miss Emira. Bener banget buat saya. Jadi di 2018 itu ketika ada golden call itu, saya juga kayak, oh iya, saya menyadari bahwa, oh iya, mungkin ini waktunya saya untuk menjadi flight attendant karena saya siap. Bukan karena saya ngoyok gitu, kayak pengen, aduh pengen banget mungkin ketika kalau saya jadi dulu waktu di usia-usia awal, ketika saya masih kayak apa ya, mungkin ego saya belum terkendali, mungkin mental saya juga belum bagus gitu Miss Emira. Jadi ya menurut saya sih, kita tuh punya partnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Dijalanin aja gitu, tapi tetap harus upgrade diri. Wow, ini bagus banget dimasukan dari Kak Mario. Satu lagi pertanyaan, aku mau tanya. Kak Mario ngerasa nggak sih, kalau semakin, kalau aku sih personally ngerasainya sih seperti ini ya. Kalau aku semakin sering gagal, aku merasa aku semakin prepared dan semakin beruntung. Karena I'm one step ahead than everyone else. Dan semakin sering aku gagal, I feel like I'm one step closer to my goal gitu loh. Kalau Kak Mario gimana? Semakin sering gagal, apakah Kak Mario semakin merasa lebih skillful gitu loh? Iya, betul Miss Emira, betul. Aku setuju banget, semakin banyak gagal, aku merasa aku semakin banyak bekal gitu untuk apply gitu. Tapi maksudnya gini, misi yang perlu dimaintain itu adalah bukan berfokus kepada kegagalannya, tapi berfokuslah apa yang ada di depan gitu. Nah yang, karena gitu, aku banyak pelajari bahwa banyak orang yang berfokus kepada kegagalannya dibanding berfokus kepada apa yang ada di depannya. Padahal yang di depannya itu belum tentu semengerikan apa yang kita pikirkan. Jadi overthinking, itu juga, itu yang aku pelajari. Jadi, kalau misalnya kita gagal gitu, gak apa-apa, jangan banding. Jangan compare diri kita sama orang yang mungkin pertama kali udah langsung golden call. Mungkin itu rezekinya dia, tapi mungkin rezeki kita belum di situ. Tapi jangan compare, karena setiap kita tuh punya waktunya masing-masing, punya patternnya sendiri-sendiri gitu. Jadi, kalau mau mencoba, just go ahead gitu. Dengan apa yang kita punya, dengan yang sebaik kita punya gitu. Jadi jangan fokus ke yang gagalnya, tapi fokus ke yang ada di depan mata kita. Betul, betul. Aduh, ini bagus banget ya masukan dari Kak Maria ya. Jadi kalian itu jangan terlalu fokus dengan kegagalan, tapi instead, keep upgrading yourself to be better, to be more prepared for the next assessment. Dan kemudian, ini satu lagi penting banget dari Kak Maria tadi bilang, everyone has a different milestone ya, guys. Jadi ada yang memang sudah waktunya, dan kebetulan dia prepare udah dari mungkin, kita kan gak tau ya kelihatannya, oh dia di assessment ini dia dapet gitu loh. Aku gagal, aduh kayaknya aku tuh failure banget. Padahal kita gak tau kan story-nya dia, mungkin dia udah nyoba 4 tahun, 5 tahun. You never know, you never know the story behind someone's success gitu loh. Ya kan Kak Mario ya? Betul, aku setuju banget. Jadi jangan ke distract juga sama temen-temen. Oh iya, udah berapa kali interview, udah berapa kali, atau mungkin saingannya sama experience gitu, sama experience, atau orang-orang yang udah memang pernah bekerja di aviasi sebelumnya. Go ahead, coba aja gitu. Jangan merasa, aduh saya dari zero hour nih. Karena saya juga dari zero hour. Kalau misalnya saya bisa, terus Miss Emira juga dulu punya pengalaman dari zero hour, dan bisa di maskapai, salah satu maskapai terbaik di dunia gitu. Orang lain juga pasti bisa gitu. Apa tips dari Kak Mario, supaya para wannabe itu lebih legowo gitu loh, pada saat mereka menjalani assessment day, atau simply pada saat mereka submit application form online, kan biasanya pada tahap itu banyak juga yang udah di reject, atau ini, itu gimana sih caranya supaya memaintain hati, perasaan, dan motivasi, biar tetap positif dan nggak down. Karena ini, wannabe ini bener-bener mereka tuh cepet banget ke affected sama hal-hal ini Kak Mario. Tips and tricksnya mungkin bisa di-share. Kalau aku punya tips yang berdasarkan pengalaman aku ya, misalnya Mira ya, ketika memang aku di-reject gitu ya, ketika kita di-reject atau kita, application kita udah ditolak gitu, hal yang pertama kita lakukan itu, janganlah, janganlah gini, janganlah mengeluh. Tapi, ambil waktu dulu, diam dulu, udah, jangan-jangan langsung kayak overthinking. Aduh, kenapa ya gue itu nggak, jangan, kita pikirkannya nanti. Karena ketika kita lagi emosi, itu pasti pikiran tuh kalut, kacau. Jadi, tenangin dulu, tenangin dulu, nanti setelah tenang kita evaluasi diri. Apa sih yang kurang, kenapa sih gagal gitu. Tapi, aku mau kasih juga tips untuk teman-teman yang mau mencoba jadi kayak Bintu, bahwa prepare sebaik mungkin itu adalah kunci yang paling bagus untuk disiapkan. Kenapa? karena ketika kita mau apply, misalnya satu maskapai, let's say, aku dulu waktu apply ke Air Atlanta Icelandic gitu ya, Miss Emira, aku cari tahu background perusahaannya seperti apa. Yang pasti, kalau misalnya ada yang tanya, bahasa Inggris perlu nggak sih, Kamario, gitu. Itu udah mutlak. Itu bukan, itu nggak bisa ditawar. Mutlak. Bagaimana caranya supaya bahasa Inggris bisa bagus, upgrade diri. belajar. Itu sih tips yang aku pakai dulu gitu. Jadi, ketika gagal, diem dulu. Jangan langsung di overthinking, jangan langsung di react gitu. Jadi, lihat dulu, kenapa ya. Ketika udah tenang, baru kita, kita coba lagi. gitu. Itu Miss Emira. Wah, ini super banget. Super banget, Kak Mario. Ini bagus banget buat kalian semua. Ini kalau perlu dicatat ya, guys. Karena gini loh, Kak Mario ini bilang, mengakui ya, kalau bahasa Inggrisnya kurang ya, Kak Mario. Tapi sekarang buktinya Kak Mario di Jetstar. Di Jetstar kan nggak pakai bahasa Sunda. Jadi, kalian memang benar-benar harus, seperti yang Kak Mario bilang, harus upgrade diri dari sekarang. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Di sini, Kak Mario sama aku udah kasih poin, poin penting, dan tips-tips penting untuk kalian, supaya tetap semangat, dan nggak cepat down, kalau kalian gagal. Oke, Kak Mario. Jadi, karena waktunya udah mau habis, tolong kalau bisa, Kak Mario, kasih semangat dong buat para wannabe. Kata-kata penutup, Kak Mario. Silahkan, Kak Mario. Ya, oke. Untuk kata penutup, atau untuk semangat, untuk teman-teman, yang mungkin mau mencoba, aku sih cuma mau kasih semangat, bahwa, kalau misalnya kita mau mencoba sesuatu, kita mau mempunyai satu mimpi besar, gitu, kita harus benar-benar yakini diri sendiri, kita harus benar-benar berusaha, gitu, jangan kita mau, tapi kita diem, gitu. Kita harus, kita harus bekerja keras, gitu. Kalau misalnya orang lain bisa dapat, dengan, dengan 10 kali tenaga, dan kita belum dapat di 10 kali tenaga, kita harus 20 kali, supaya kita bisa mencapai hal itu. Karena, kita nggak pernah tahu rejeki kita kapan, rejeki kita di mana, tapi selama kita memberikan yang terbaik, kita memberikan semaksimal, semaksimal yang kita bisa, saya yakin sih, itu bisa menjadi rejeki kita, gitu. Karena saya punya motivasi yang cukup kuat dalam diri saya tuh, ketika saya kuliah, dan ketika saya bekerja. Saya kuliah juga ngambil salah satu jurusan yang memang, saya nggak punya background-nya. Kalau saya boleh bilang, saya dulu ambil kuliah bahasa Mandarin. Saya nggak punya background itu sama sekali. Tapi, dosen saya selalu bilang, kalau saya bisa dari nol, kamu juga bisa. Itu yang saya terapkan di dunia pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman yang dulu apply seribu kali, dua ribu kali, juga akhirnya bisa, kenapa saya nggak bisa? Mungkin mereka coba dua ribu kali, ya saya coba empat ribu kali. Tapi kan maksudnya, maksudnya, itu kita harus koreksi juga, gitu. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Jadi, kalau saya juga tujuh tahun bisa, ya teman-teman juga pasti bisa. Ada waktunya, gitu. Betul. Jadi, jangan patah semangat. Belajar, belajar sebisa mungkin, sebaik mungkin, bahasa Inggris diperbaiki, gitu. Saya juga masih memperbaiki bahasa Inggris sampai detik ini, gitu. Jadi, jangan takut. Oh, iya. Dan satu lagi, jangan malu bertanya, gitu. Aduh, malu ah, tanya, nanti dianggapnya kayak nggak ngerti-ngerti, gitu. Saya sih, kalau saya ya, Miss Emira, saya kalau nggak ngerti, ya tanya. Orang mau nganggap saya nggak ngerti-ngerti, atau apa, saya sih maju aja, hajar aja, karena saya pengen tinter, saya pengen tahu, gitu. Saya pengen bisa, gitu. Jadi, kalau misalnya mau mencoba, coba aja. Attitude juga harus bagus. Jangan, jangan cuman, apa, mengasah otak, tapi attitude juga harus bagus. Betul. Attitude juga harus bagus. Sapa orang yang ada ketika interview, jangan ragu untuk bilang, thank you, good morning. itu jangan sungkan untuk menawarkan bantuan, atau misalnya menolong teman yang kesulitan di waktu interview, kebingungan, kita harus saling tolong-menolong, gitu. Jadi, menurut saya, coba aja, jangan patah semangat. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai pada titik, mungkin, ada satu titik, nanti pasti ada hasilnya. Itu aja sih, Miss Emira, yang aku mau kasih saran. Aku jadi termotivasi lagi nih, pengen mencoba sesuatu dari nol. Aku jadi ikutan semangat. Nih, Kak Mario, aku jadi motivator nih. Asli, aku jadi terbakar juga. Jadi ikutan semangat gitu. Wah, ya bener nih, kalau orang bisa dari nol, aku juga pasti bisa. Mulai dari nol juga. Anyway, Kak Mario, terima kasih banyak ya, buat waktunya. Aku senang banget hari ini, kita tuh udah berbagi sesuatu yang sangat menurut aku, sangat positif, dan kalau misalnya para wannabe bisa ambil ini positif, ini akan menjadi sangat impact untuk kehidupan mereka gitu loh, Kak Mario. Please, jangan bosen-bosen ya, jadi narasumber aku, karena Kak Mario ini, selalu aku mintain tolong buat jadi narasumber. Anyway, terima kasih banyak untuk berada bersama kami, semua, dan aku akan jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih, Kak Mario. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.